Yo guys, semuanya bersama gue dan lain-lain guys dan semuanya masih mainin game Otocis Moba guys ya, nah di video kali ini gue mencoba memakai Legion Commander guys ya Cuman sayangnya itu sekarang ini masih ketemunya bot juga ya Memang ketemu player itu jarang ya, langka guys Jadi, kalo lagi bener-bener bisa ketemu player ya, didikmatin aja senikmat-nikmatnya ya Cuman memang kadang masih agak lag begini ya guys ya Ini juga kayaknya temen gue juga ada beberapa yang bot juga nih mungkin nih Oke, jadi Gue mungkin akan coba bikin ini aja ya, gue bikin tipe attack aja ya Gue bikin tipe attack aja guys Disini dia ada 4 skill ya, seperti biasa gue akan jelasin satu persatu Skill yang 3 ini adalah Flash itu seperti ngestun musuh ya Gue akan coba naikin yang skill 2 dulu nih Skill 2 nya dia tuh serba bisa gitu ya Jadi, lo bisa pake untuk hit, bisa pake untuk defense seperti itu ya Nah ini skill 2 nya nih, skill 3 nya tuh gitu tuh ngestun musuh gitu guys Oke Nah mati kan Jadi, gue pake skill 2 nya ini yang attack nih, tipenya nih ya Unswerving ada 2 nih, tanya can switch between the 2 combat stance Nah, gue bikinnya ini offensive strength ya, jadi dapet attack, tambahan attack sama critical rate Seperti itu juga bisa kalo lo mau ganti, misalnya, wah gue jadi tanker aja nih nih Soalnya tim gue gak ada tanker nya, lalu ke defensive strength, disitu dapet 10 armor sama HP regen Seperti itu guys Oke Skill 1 nya dia ini mirip sama Legion Commander di Dota guys ya Mirip sama Legion Commander di Dota guys Tinggal lo kasih beginian, bisa nge-slow musuh nya nih Nah, tuh kayak gitu tuh ya Oke Nah, ultimatenya dia ini kayak ngebuff gitu ya, ngebuff Dapetin banyak buff gitu ya Sebenernya, kalo menang dapet attack gitu ya, dapet attack seperti Legion Commander sama Cuman dia lebih ke arah kayak, dia ngasih ke area gitu Kalo di Dota itu kan duel ya, one on one, jepet jepet kebuka kebukaan Kalo disini tuh gak seperti itu guys, beda ya Nah, ini terkasih begini Tep, tuh damage gitu guys ya Damagenya itu hitungannya dari 150% physical damage to enemy Jadi dari tergantung physical damage kita, gede apa enggaknya Slowing 15% Ya, slow effect nya itu 3 detik The damage juga ada 40% lifeteal effect tuh Jadi ada lifeteal juga ya Oke Wits, digamparin gue bisa di ulti nih gue nih sama Dosky nih Wiss, oh, kill Oke, kita regen dulu Nah, kalo udah kayak gini kan lagi gak bisa ngapain Udah, kita ganti ke defensive mode dulu untuk regen HP nya guys Regen HP ini lumayan nih Seperti itu Nanti kalo mau ulti lagi Kalo mau kebuka-kebukan lagi baru lo balikin ke yang kedua Jadi, enak ya Oke Santuy dulu Santuy aja dulu guys kita ya Wits Nah, kita pake ini nih misalnya nih Sipet Nah, tuh ya kayak ada area begitu Boom Nah, kayak gitu tuh Jadi Kalo gue abis ngekill musuh ya Gue dapet nih disini nih Lo orang bisa liat ya tuh Killing grand extra attack in shield battlefield Jadi gue dapet Dapet permanen Dapet permanen attack tambahan Kayak di Dota sama persis legend nya ya Nih dapet Kalo lo pake ultimate Ya, lo pake ultimate gue naikin dulu aja Kita ambil yang lifesteal ya Kita fokus ke attack aja Karena memang musuhnya bot Jadi gak terlalu harus mikirin Bagaimana mainnya gitu ya Udah tinggal ngepush-push Terus menang aja Nah, disini dia itu Kasih Buffnya itu Ke satu area itu ya Itu mirip Mungkin mirip sama Satu hero tuh yang bisa Yang bisa ngasih Yang shield itu Gue lupa namanya Jir, gue udah lama juga si Pensy Dota sih ya Yang bisa ngasih Buff gitu ya Bisa kasih buff Shield Terus juga bisa ngurung Di arena gitu ya Mars ya kalo gak salah namanya Oke Kita lompat Lompatnya ternyata Cuman nge-slow ya Aduh, gak mati guys Oh, gue masih Itu sih tadi ya Masih pake yang defense sih Oke, kita naikin defense dulu aja Lompatnya ini ternyata Gak nge-stun Cuman slow down 40% doang Amat deal magical damage Kita fokus ke yang dua dulu aja lah Oke, kita yang attack aja ya Biar GG WP Karena kita kan mau main life steal ya Disini ya Gue udah ada bikin itemnya juga Item item life steal nih Bacang dulu Wish Iy, lady Di ini gue Oke, kita bantuin Kita pake ultimate Nah, ultimate nya nih ya Nah, loh Gebuk Gebuk Nah, gebuk Nah, dapet kan Sepuluh gue dapetnya tuh guys ya Gue dapet sepuluh guys Oke, item gue juga jadi Gebuk Dapet sepuluh udah ya Jadi tadi gue kadang gue nge-kill satu ya Nah, kalau Lu assist doang Berarti gak terhitung ya Tuh If tanya defeat an enemy hero kan Jadi mesti tanyanya yang nge-kill Gak boleh temen yang nge-kill Seperti itu guys Oke, udah dapet Kita main Damage aja guys Kita main damage aja ya Kita jangan pake item yang ini Itemnya kita bikin sendiri aja guys High critical change mungkin ya Apa ini lah Nah, inilah kita pake ini nih Content gemini guys Oke Kita tampol-tampol lagi Seperti Uh, tampolannya sakit coy Wush Wush Sakit-sakit boy Sakit boy Mati gue anjay Asem Kena tower pedas gila Nah, ini skill 1 apa skill 3 dulu Kalau menurut gue Kayaknya skill 1 dulu Much better ya Jadi ini kan 150 15 Kalau gue naikin jadi 175 tuh 15 nya persen Persenannya tetep ya Slow down nya tetep Tapi yang naik tuh damage nya Jadi bisa dipake buat Dipake buat nyampah ya Atau dipake buat nge-kill Karena kan lu abis pake ulti Lu wajib nge-kill musuhnya Untuk dapetin tambahan Beda sama di Dota Oh, Dota lu asal lu lagi duel musuh Lagi duel musuh Terus misalnya lu assist pun Lu tetep dapet Gitu ya Nah, disini tuh Dia tuh Nge-remove Nge-remove di buff Ya, jadi dia lagi Kena di buff apa Di-remove Lalu gets dapet 30 movement speed Sama 20 base attack life steal guys ya Seperti itu Oke Hancur nih harusnya nih Nah, selain itu juga dia ngasih tuh Buff ke temennya itu 30% attack speed Ke ally heroes yang ada di battlefield ya Yang ada di Di cangkupan tersebut juga Nah, saat tanyanya ada di dalam itu Dia dapet yang Yang unzorving ini Ini double guys Disini dibilangnya ya Statusnya tuh double Oke Nah, aduh Nggak dapet Nggak dapet nyampah coy Nggak dapet nyampah Jadi memang Mesti nyampah ini hero Susahnya tuh disitu Nyampahnya ya Nyampahnya susah lu asli If tanya defeat soalnya Bukan assist Nggak boleh sih Nyebelin ya Ini lu, gue gambar lu Oke, ini emang kelarin aja ya Karena Ya memang lawan bot doang gitu ya Seperti itu guys Jadi Sebenernya agak Kurang bagus ya Menurut gue Ini hero ya Kurang-kurang oke gitu Karena Dia mesti ngekill ya Kita kasih begini Tep Lompat Tampol Yang bunuh akhirnya temen Dan kita nggak dapet Attack tambahannya gitu ya Sebelnya begitu Dapet nggak temen kita Tuh, ini jadi 10 kan Tuh, temen kita pun juga Kayaknya nggak dapet ya Gue nggak tau sih Ini dia dapet apa nggak Coba kita lihat ya Eunonia Kayaknya nggak dapet sih Kayaknya sih nggak dapet guys Kalau dapet tuh mungkin bagus juga Bisa ngasih Attack tambahan ke temen ya Sayangnya nggak bisa sih Seperti itu guys Nah ini yang shield nih Oleh yang ini Ini kita yang ini nih Jadi Menurut gue ini hero tuh Nanggung banget sih Nanggung banget Dibikin attack juga Nggak sakit-sakit banget Soalnya skillnya lebih mendukung ke assist Seperti itu Nah ini buff ini Jebret Nah ini unswervingnya jadi double nih Tuh Jadi double Misalnya ini 32 jadi 64 gitu ya Seharusnya ya Aduh mati nih gue nih anjay Woy sakit woy Ya elah Sekali gebuk lagi Oke Oke Kita kill dia guys Nah lo Mati nggak lo Mati yang guys Santuy Seperti itu ya Jadi Skill 1 Buat nyampah Seperti itu guys Jadi Nothing special Dari hero ini ya Cuman Ya Dibilang untuk support tuh Oke Bisa ngetank Cukup komplit sih Jadi dia lebih ke arah balance ya Bisa buat Gebuk musuh juga Bisa buat kasih buff ke temen juga Bisa buat Naikin Nah naikin Itu ya nggak susah sih Itu aja sih Oke guys Mungkin segitu aja di video kali ini guys ya Singkat pada jelas Mengenai hero Tanya ini Atau legion commander Di dota ya Kurang gerget Ya Kalau dipakai untuk Lawan player asli Itu kurang cocok Menurut gue ya Atau mungkin nanti Kalau misalnya Udah ada turninya Terus memang Dia dibutuhin untuk Untuk combo kombo tertentu Mungkin aja Cuman nanti kita lihat aja lah Pemikiran pro player Kan sama player biasa Kayak kita kan beda So kayaknya segitu dulu aja Jadi video kali ini guys ya Thank you for watching And see you to the next video Bye bye Ciao